Intro Namun sebelumnya inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini Kabir Rajar Singh adalah pemeran utama sekaligus seorang dokter ahli bedah dari Universitas Delhi Pratisika adalah kekasih Kabir seorang mahasiswi baru di Universitas Delhi Siva dan Kamal adalah sahabat Kabir dan Karan adalah kakak laki-laki Kabir Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini Baiklah tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita film selengkapnya Kabir yang terusir dari keluarganya tinggal di sebuah apartemen yang sederhana Ia hidup mandiri dan sudah bekerja di sebuah rumah sakit Kingston di Mumbai sebagai dokter ahli bedah yang sudah memiliki banyak pasien yang telah berhasil ia sembuhkan Malam itu pikirannya melayang dan mengingat masa-masa saat ia masih berkuliah Kabir adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Delhi dan mengambil jurusan bedah Ia merupakan mahasiswa yang memiliki nilai-nilai yang baik namun ia tidak bisa mengontrol emosinya bila ia sedang marah Kabir dan teman-temannya bergembira merayakan upacara holi di halaman kampusnya namun tiba-tiba ia mendapat telpon dari salah satu teman Pretty dengan cepat ia meninggalkan tempatnya dan mengendarai motornya untuk pergi ke asrama Pretty sampai di sana ia melihat Pretty tengah menangis di antara teman-temannya ia meminta Pretty membersihkan badannya dan dirinya akan membawanya pergi Kabir bertanya pada beberapa teman Pretty dan meminta mereka menceritakan sebab Pretty menangis mereka menceritakan kalau Amit datang bersama teman-temannya dan mengganggu Pretty bahkan mengejek Pretty setelah mendengar hal itu ia mengajak Pretty untuk datang menemui Amit di asramanya sesampainya di sana ia langsung mendatangi kamar Amit dan langsung menghajar Amit secara bertubi-tubi saat itu telapak kaki Pretty terluka hal itu membuat Kabir sangat khawatir dan mengajaknya meninggalkan asrama putri dan mengajaknya tinggal di asrama putra di kamarnya bersama untuk menjaga Pretty hingga luka Pretty benar-benar pulih Pretty dan Kabir menjadi dekat dan mereka mulai menikmati kebersamaan yang mereka jalani selama ini mereka yang mabuk cinta tidak bisa menahan emosi mereka sampai mereka pun melewati batas dari hubungan mereka hal itu membuat teman-temannya merasa terganggu tapi mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya membiarkan mereka tinggal bersama sampai Kabir pun lulus dengan nilai yang sangat baik ia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri walau Pretty memintanya untuk bersama untuk dua hari ini Kabir menolak karena ia telah merencanakan semuanya dengan baik untuk keberangkatannya Kabir telah tiba di Mosori dan meneruskan kuliahnya di Universitas Woodstock mereka pun harus menjalani hubungan jarak jauh namun baru 15 hari berpisah Pretty menyusulnya ke asrama Kabir di luar negeri hingga membuat Kabir merasa terkejut sekaligus senang Kabir telah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri dengan hasil yang sangat baik dan mendapatkan izin untuk bekerja sebagai dokter bedah di rumah sakit yang ia inginkan begitu juga dengan Pretty yang telah lulus dengan baik dari Universitas Delhi Kabir memberanikan diri untuk mengunjungi keluarga Pretty untuk mengajaknya ke acara pernikahan karan kakak laki-lakinya yang akan menikah dalam waktu dekat namun air muka keluarga Pretty menunjukkan ketidak bersahabatan di hadapan Kabir dan memintanya untuk menunggu kedatangan ayah Pretty untuk bisa memberi keputusan mengizinkan atau tidaknya Pretty pergi ke pesta tersebut Pretty dan Kabir tidak bisa mengendalikan diri mereka saat mereka berciuman di balkon rumah Pretty ayah Pretty melihat dan sangat marah terhadap apa yang telah mereka lakukan sampai di rumah Kabir menceritakan yang dialami oleh dirinya kepada ayahnya dan mengatakan kalau ia mencintai Pretty serta meminta ayahnya untuk melamarkan Pretty untuknya namun ayahnya tidak menghiraukan keinginan Kabir karena tengah mempersiapkan pernikahan Karan kakak dari Kabir Kabir lagi-lagi mendatangi rumah Pretty dan ayah Pretty tetap mengusirnya dari rumah mereka bahkan mereka telah menyiapkan jodoh untuk Pretty yang akan menikahi Pretty dan menjadi suaminya Kabir pun pergi meninggalkan rumah tersebut disusul oleh Pretty yang tidak ingin ditinggalkan oleh Kabir namun Kabir menyalahkan Pretty dan mengatakan ia tidak mau berjuang untuk cinta mereka bahkan ia memberikan waktu kepada Pretty selama enam jam untuk bisa membuktikan kesungguhan cinta mereka pesta lajang dilakukan di rumah Kabir untuk melepaskan Karan menuju ke pernikahannya esok hari dengan gelisah ia menanti kedatangan Pretty namun karena Pretty tak kunjung datang ia menyuntikkan morfin ketubuhnya saat ia mabuk hingga ia tidak menyadari kedatangan Pretty di rumahnya namun belum sempat mereka bertemu ayah Pretty menyusul putrinya dan membawanya kembali ke rumah mereka Karan langsung menyusul Kabir ke kamarnya dan ia sangat terkejut ketika melihat Kabir tengah tergeletak ia pun memanggil dokter dan Siva pun segera datang menemuinya untuk menolong Kabir setelah mengetahui keadaan sebenarnya Kabir, Silva, dan Kamal terkejut karena Kabir mengalami overdosis dan kini hanya bisa tertidur selama 48 jam hingga akhirnya Kabir sadarkan diri Siva memeranikan diri untuk menceritakan semua yang telah terjadi selama Kabir tertidur ia mengatakan kalau Pretty telah menikah dengan pria pilihan orang tuanya dengan bergegas Kabir meninggalkan rumahnya dan menuju rumah Pretty Kabir benar-benar hancur ketika melihat kenyataan Pretty menikahi laki-laki lain ia pun meluapkan emosinya dan semua keluarga Pretty mengusir Kabir dari kediaman mereka dan menganggapnya sebagai pengganggu di hari bahagia Pretty namun tak berapa lama Kabir kembali mendatangi rumah Pretty bahkan menjerit-jerit di pekarangan rumah Pretty hingga ayah Pretty memutuskan untuk memanggil polisi dan menahan Kabir serta Siva di kantor polisi keluarga Kabir datang dan menjemput Kabir serta Siva mereka meminta Kabir untuk kembali ke rumah mereka dan melupakan Pretty yang telah memiliki suami kini namun ia menentangnya hingga membuat ayahnya kesal dan mengusirnya keluar dari keluarganya Kabir pun membawa semua pakaiannya dan keluar dari rumahnya itu untuk sementara ia tinggal bersama Siva sampai ia mulai diterima kerja di sebuah rumah sakit elit Kingston di Mumbai sebagai dokter ahli bedah ia mengabari Siva tentang kabar gembira yang ia dapatkan mendengar hal itu Siva sangat gembira dan memberikan semangat pada Kabir untuk bisa meneruskan hidupnya dan melewakan Pretty dari kehidupannya Kabir kini menyewa apartemen sederhana yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit tempatnya bekerja seorang suster menelpon Kabir dan memintanya untuk datang ke rumah sakit dan menolong pasien yang tengah sekarat namun Kabir menolak karena hari itu adalah hari liburnya namun suster tersebut memaksa dan mengatakan emergensi karena semua dokter bedah tidak bisa dihubungi dengan sangat terpaksa Kabir datang ke rumah sakit padahal saat itu ia sedang mabuk berat dan baru saja mengonsumsi obat-obatan terlarang sebagai rokoknya namun lagi-lagi ia berhasil menyelamatkan pasiennya dan setelah itu ia malah jatuh pingsan dan terpaksa harus dirawat kejadian itu membuat manajemen rumah sakit menjadi marah karena mendapat aduan dari keluarga korban ia mengatakan hal ini bisa membuat izin rumah sakit dicabut karena memperkerjakan seorang dokter pecandu obat-obatan terlarang Karan menyiapkan pengacara yang sangat bagus untuk membantu adiknya menyelesaikan kasus yang menjeratnya namun Kabir yang masih belum menyadari kesalahannya mencoba membela diri dengan mengatakan kalau pasien yang ia operasi telah selamat persidangan digelar dan mereka telah menyiapkan semuanya Hakim telah hadir di persidangan itu dan semua tuntutan serta pembelaan telah dilakukan hingga Hakim menanyakan secara langsung apa yang terjadi di ruang operasi tersebut dengan jujur Kabir mengatakan semua yang telah ia lakukan di ruangan itu dan ia mengakui semua kesalahan dirinya dalam kondisi mabuk telah berani mengoperasi seorang pasien bahkan secara terang-terangan ia mengakui dirinya adalah pecandu minuman beralkohol dan juga seorang perokok berat hal itu membuat Hakim membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ia memutuskan mencabut izin praktiknya selama lima tahun dan melarang Kabir untuk membuka praktik sendiri selama tiga tahun sekembalinya Kabir ke rumah ia mencoba memperbaiki dirinya merapikan penampilannya dengan mencukur jenggot yang selama ini menghiasi wajahnya ia juga mencoba memperbaiki penampilannya dan menuruti semua yang dikatakan oleh ayahnya yang memintanya menempati rumah mereka yang ada di Delhi sambil menanti hari pernikahan Kabir yang akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya Kabir pun pergi ke rumah yang dimaksud oleh ayahnya namun di perjalanan ia melihat Preti tengah duduk di taman kota dalam keadaan hamil besar ia memutar arah sepeda motornya mencoba mendekatinya namun ia mengurungkan niatnya dan kembali ke perjalanannya Siva dan Kamal mengunjungi rumah Kabir untuk menjemputnya kembali ke rumah orang tuanya karena dua hari lagi Kabir akan menikah dengan gadis pilihan orang tua mereka namun Kabir menceritakan ia menemukan Preti dan berniat untuk membawanya kembali tinggal bersamanya karena ia melihat keserihan terpancar di wajah Preti mendengar hal itu Siva tidak mampu berbuat banyak hingga ia menuruti keinginan Kabir untuk menemui Preti Kabir dan Siva menemui Preti yang mau mengikuti senam hamil Kabir mencoba mengejarnya dan mencoba mengajaknya berbicara secara terbuka namun Preti sama sekali tidak menginginkan hal itu karena ia merasa kecewa saat dirinya menemui Kabir di rumahnya ia tidak menemuinya Siva mencoba menjelaskan apa yang menimpa Kabir hingga hal itu mengejutkan Preti lama-kelamaan hati Preti kembali mencair dan ia mulai menceritakan rumah tangga yang ia bangun telah gagal karena baru tiga hari menjalani rumah tangganya ia pergi dari rumah kedua orang tuanya dan tidak mengizinkan suaminya untuk menyentuhnya namun saat itu Preti sudah tidak lagi datang bulan hingga ia pun memeriksakan dirinya yang ternyata telah hamil dan ia mengatakan kalau dirinya tengah mengandung anak Kabir buah cinta dari mereka berdua hal itu membuat Kabir menjadi sangat bahagia dan langsung mencium serta memeluk Preti Kabir membawa Preti ke rumah keluarganya setelah mereka menikah terlebih dahulu di kuil keluarga Kabir menerima kehadiran Preti dengan sangat bahagia dan mengesahkan pernikahan mereka ayah Preti pun datang dan meminta maaf kepada Kabir dan juga putrinya sekaligus memberikan doa restu kepada Kabir dan juga Preti dan film pun selesai nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kabir Singh ada beberapa nilai yang dapat kita pelajari dari film ini ya sahabat pertama kita sebagai manusia tidak dapat menolak takdir rezeki maut dan juga jodoh adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa bagaimanapun kita menolaknya sesuatu yang sudah menjadi jodoh kita pasti akan datang juga begitu pun bagaimanapun kita menginginkan sesuatu jika bukan menjadi jodoh kita maka tidak akan pernah dipertemukan semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya sampai ketemu lagi sahabat sehat terlalu dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati